Halo guys, bertemu lagi dengan Upin Aku punya mobil keren Tapi Upin tidak tau apa namanya guys Coba lihat, mobilnya seperti ini Wah, ini mobil apa ya Wah, keren tapi Wih Gokel ya guys Ini mobil balap sepertinya Coba lihat tuh Wow, aku tidak tau Apa nama mobil ini Tapi ada tulisan R disini guys Eh, tulisan S Berwarna biru Wah, mobilnya lain ya Tidak seperti mobil biasa guys Ini mobil aneh guys Aneh buat Upin Karena Upin baru pertama kali lihat Mobil yang seperti ini Aku juga belum tau kecepatan mobil ini Ini mobil dipinjamkan sama teman Upin Tadi dia datang kesini Berdua mereka Bawa dua mobil Wah, ternyata cara masuknya seperti itu Oke, kita coba bawa mobilnya Cepat gak nih Wah, cepat guys Lumayan guys Wih Gokel Wah, cepat guys Mantap Wih Gokel guys Keren Wih Mantap Ayo kita cari tempat Apa namanya Tempat jalan yang lurus Biar kita bisa tes Biar kita tes kecepatan mobil ini guys Neng Wih Mobil yang lain terlihat Seperti Tidak jalan guys Tidak jalan guys Wih 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 Tidak jalan Mendorong mobilnya Aku melewat disini dulu Tidak jalan yang lurus Tidak jalan yang lurus Ya ampun, bagaimana ini Ya ampun Ya, mobilnya terjebak Wah, kita tinggalkan disini berarti mobilnya Nanti upin cari siapa pemilik rumahnya Baru kita akan cari cara untuk mengeluarkan mobil ini Dia sudah tidak bisa Ini ada pagar besi disini Bisa keluar dari sini Tapi kan mobilnya tidak bisa lewat sini Bagaimana ini Wah, rusak Waduh, upin tidak tahu cara mengeluarkan mobilnya Dari haraman rumah orang Sekeliling ada pagar Di depan ada pagar besi guys Benar-benar tidak bisa lewat ini Ah, biarkan saja mobilnya disitu Nanti upin ambil lagi guys Yang penting kita sudah tutup mobilnya Pasti mereka akan terkejut Dan kasih tahu sama tetangga yang lain Kalau ada mobil disitu Ternyata itu mobilnya upin guys Kita masuk ke dalam rumah saja dulu Waduh, ayo guys Upin mau istirahat di rumah opa dulu